Halo, salam hangat. Bersama saya, Mas Prims. Pada kali ini, kita akan membahas fakta menarik alat musik gamelan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Gamelan adalah salah satu alat musik tertua. Masyarakat Jawa mengenal gamelan sejak abad ke-8 Masehi. Hal itu dibuktikan dari penemuan relief gamelan pada dinding candi Borobudur dan candi Perambanan. Wah, ternyata gamelan sudah ada sejak jaman nenek moyang ya. Gamelan dapat mengendalikan emosi. Selain sebagai musik tertua, keistimewaan gamelan lainnya adalah dipercaya mampu mengendalikan emosi. Saat pengerawit memainkan gamelan, mereka dapat belajar menahan emosi dan bekerja sama dengan penambu lainnya. Untuk memainkan nada yang diinginkan. Itulah kenapa bermain gamelan diakini mampu mengendalikan atau mengubah emosi para pemainnya. Gamelan masuk dalam proyek NASA. Pada tahun 1977, alat musik gamelan masuk dalam proyek Voyager milik NASA. Pada saat itu, gamelan diikutkan dalam The Golden Record yang dikirim ke luar angkasa. Isi dari The Golden Record tersebut adalah 115 gambar dalam bentuk analog dan berbunyi alam seperti ombak, angin, petir, burung, paus, dan hewan lainnya. Kemudian mereka menambahkan raga musik dari berbagai budaya. Salah satunya, instrumen musik gamelan dan ucapan salam dari manusia bumi dalam 55 bahasa. Menurut keterangan resmi dari website NASA, The Golden Record dibuat untuk mengkomunikasikan cerita tentang bumi kepada makhluk-makhluk di luar angkasa. Gambelan adalah salah satu instrumen musik yang mengisi ilustrasi musik dalam film School of the Hobbit. Kalau kalian pernah menonton film The Hobbit, The Desolation of Smoke, coba perhatikan adegan ketika Bilbo Baggins berjalan di atas harta karun di Lonely Mountain. Tempat tinggal para kurcaci yang telah diambil alih oleh sang naga atau smoke. Suara gemerincing koin emas yang tersimpan di Lonely Mountain tersebutlah yang dihasilkan oleh bunyi gamelan. Gamelan jadi alat terapi narapidana. Di Inggris, gamelan difungsikan sebagai sebuah pertunjukan musik untuk terapi para narapidana. Hal ini sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir. Gambelan Jawa sudah melakukan 4000 kali terapi yang mendapat membuat para pendengarnya lebih rileks. Dan selesailah sudah video pada kali ini. Sekiranya ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Saya dengan Mas Prims, mohon pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!